Sop-sop-sop, siapa sih yang gak suka es krim? Apalagi es krim legendaris yang satu ini. Yuk kita inti pabriknya, biar kita tahu cara buatnya. Bahan utama es krim adalah susu. Selain memberikan rasa yang lezat, susu juga berfungsi sebagai pengikat bahan-bahan lainnya, serta memberikan tekstur yang lembut pada es krim. Kemudian ditambahkan sirup dan perasa lainnya, sebagai penambah rasa pada es krim. Kemudian dimasukkan ke dalam cernik mesin, yang berfungsi mengaduk adonan di dalam tabung pendingin, agar es menjadi lembut dan tidak menjadi keras. Kemudian adonan tadi dimasukkan ke dalam cetakan es. Kemudian tangkai atau stik yang terbuat dari kayu, akan dimasukkan ke dalam cetakan es, yang berfungsi sebagai pegangan es krim ketika dikonsumsi. Setelah adonan mengeras dan membeku, kemudian diangkat dari cetakan. Adonan pelapis es pun telah disiapkan. Biasanya coklat, kacang, macah, dan lain-lain. Kemudian adonan tersebut diaduk hingga merata, lalu adonan es dicelup ke dalam adonan pelapis. Kemudian adonan pelapis ditiriskan, dan dicelupkan ke dalam air dingin, agar lebih cepat membeku. Jadi deh! Berikutnya, es krim menuju ke proses pengemasan. Yang suka makan es krim, komen di bawah ya! Dan apa es krim favorit kalian? Komen di bawah ya! Sukses selalu dan dilimpahkan rezekinya ya, Sobat Nusantaraku, dimanapun kalian berada. Semoga informasi ini bermanfaat, dan menjadi sumber inspirasi buat Sobat Nusantara semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau kalian Sobat Nusantara, yuk komen di bawah ini, Indonesia Bersatu, yakin bisa maju. Bagikan ke teman-teman dan saudara-saudara ya. Siapa tahu, video ini bermanfaat buat mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Nyalakan lonceng ya, agar tidak ketinggalan sumber inspirasi dan informasi terbaru dari kami. Terima kasih Sobat, sehat selalu dan maju terus. Salam. Indonesia Bersatu, Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 Terima kasih.